Pemutusan hubungan kerja atau PHK di pabrik-pabrik tekstil dalam negeri ternyata masih berlanjut. Terbaru ada enam pabrik tekstil yang mem-PHK dan merumahkan ribuan pekerjanya. Mengacu data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara KSPN, sejumlah perusahaan yang melakukan PHK, diantaranya PT Mulia Cemerlang Abadi di Tanggerang, PT Laki Tekstil, PT Delta Merlin Tekstil Dunia Tekst, hingga PT Pulau Mas Tekstil. Dari angka itu tercatat yang di PHK total sebanyak 4.584 pekerja, sedangkan 460 pekerja lain yang menunggu nasib saat dirumahkan. Presiden KSPN Riz tadi menyampaikan pemicu gelombang PHK yang masih berlanjut dipengaruhi beberapa faktor, seperti tak mampu bertahan di tengah serbuan produk impor hingga anjoloknya kinerja ekspor. Presiden Jokowi Dodo kembali mengingatkan ancaman krisis pangan yang melanda dunia. Menurut Jokowi, perubahan iklim dan kekeringan membuat rantai pasok pangan dunia terganggu. Saat memberikan pidato di acara HUTNI ke-78 di Monas, Jakarta, Jokowi menyebut sudah ada 22 negara yang melakukan pembatasan ekspor pangan. Untuk mengantisipasi dampak krisis pangan ini, Jokowi meminta seluruh anggota TNI untuk menyoroti masalah pangan dan peka terhadap urusan pangan. Menurut Jokowi, masalah pangan sangat penting menjadi salah satu penentu stabilitas bangsa. Sebelumnya Jokowi juga menyinggung krisis pangan global dalam rakernas PDI Perjuangan beberapa hari lalu. Ia menyebut negara-negara yang menghentikan ekspor pangan sudah bertambah dari sebelumnya 19 negara, kini menjadi 22 negara. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN resmi disetujui menjadi Undang-Undang. Salah satu poin yang dibahas dalam Undang-Undang ASN tersebut ialah menyangkut kestaraan hak antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Bab 6 Hak dan Kewajiban. Adapun komponen hak tersebut terdiri atas tujuh hal, meliputi penghargaan dan pengakuan yang berasal dari penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan, dan fasilitas jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Ayat lain juga menegaskan bahwa Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pemerintah Singapura membongkar salah satu kasus pencucian uang terbesar di dunia. Ada pun aset yang disita dari kasus ini mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 43,68 triliun rupiah. Kasus ini tercium pada 2021 ketika pihak berwenang melihat kemungkinan dokumen palsu yang digunakan untuk meyakinkan sumber dana di rekening Bank Singapura. Agar para tersangka tidak curiga, maka dibuat kelompok kecil petugas kepolisian untuk menyelidiki kasus ini. Setelah penyelidikan ekstensif pada 2022, polisi mengungkap jaringan orang yang diduga mentransfer uang ke Singapura dari luar negeri yang diduga diperoleh dari kegiatan kriminal. Beberapa orang terikat hubungan keluarga. Aset yang disita tersebut mencakup 152 properti dan 62 kendaraan dengan perkiraan nilai lebih dari 1,24 miliar dolar Amerika Serikat, uang di rekening Bank berjumlah lebih dari 1,45 miliar dolar Amerika Serikat, dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai lebih dari 76 juta dolar Amerika Serikat. Barang lainnya termasuk ribuan botol minuman keras dan anggur, mata uang kripto senilai lebih dari 38 juta dolar Amerika Serikat, 68 batangan emas, 294 tas mewah, 164 jam tangan bermerek, dan 546 perhiasan. Indukan Facebook, Meta kembali mengumumkan PHK. Pemucatan dilakukan pada Rabu 5 Oktober 2023 terhadap unit divisi Reality Labs yang berfokus pada pembuatan silikon khusus atau dikenal dengan Vest. Karyawan mengetahui kabar PHK dari unggahan di forum diskusi internal Meta Workplace pada selasa sebelumnya. Unggahan itu mengatakan karyawan akan diberitahu tentang status mereka di perusahaan pada Rabu pagi. Namun belum diketahui berapa karyawan yang akan terkena PHK. Unit Vest memiliki sekitar 600 karyawan yang berupaya mengembangkan chip khusus untuk melengkapi perangkat Meta agar dapat melakukan tugas unik dan beroperasi lebih efisien. Pada Maret lalu, Meta telah mengumumkan PHK terhadap 10.000 karyawan hingga akhir Mei 2023. Setelah pada November 2022, Meta juga mengumumkan PHK terhadap 13% dari tenaga kerjanya atau 11.000 karyawan. PHK tersebut menjadi pemakasan terbesar dalam sejarah perusahaan. CEO Meta Mark Zuckerberg sebelumnya menyampaikan akan ada pengurangan karyawan sekitar 10.000 orang dan menutup sekitar 5.000 posisi terbuka tambahan yang belum direkrut.